Di landa kekeringan, satu desa di Pacitan sudah mengajukan dropping air bersih. Sementara saat ini BPPD tengah memetakan wilayah mana saja yang bakal terdampak kekeringan di puncak musim kemarau basah. Dampak kekeringan mulai dirasakan oleh warga Kabupaten Pacitan. Badan penanggulangan bencana daerah BPPD Pacitan setempat menyebut saat ini sudah ada satu desa yang mengajukan permohonan suplai air bersih. Kepala pelaksana BPPD Pacitan Erwin Andriat Mokong mengungkapkan, satu desa yang telah mengajukan suplai air bersih adalah desa Tamba Erjo, Kecamatan Pacitan. Desa ini memang selalu menjadi langganan kekeringan setiap musim kemarau. Sementara desa-desa lain yang sebelumnya memang selalu dilanda kekeringan, menurutnya saat ini masih memiliki cadangan air bersih sehingga belum butuh dropping dari pihaknya. Tak hanya itu, pihaknya juga sudah berkirim surat kepada semua camat agar segera mengajukan dropping air bersih jika terdapat wilayah terdampak kekeringan parah. Sampai pada tahapan ini baru satu desa Tamba Erjo yang mengajukan itu yang dusun manat yang berpatah dengan desa Ketepung Kebun Agung. Dan sebagai tindak lanjut untuk antisipasi dampak kekeringan, saya sudah berkirim surat kepada samad untuk segera mengirimkan kepada kami masing-masing desa di wilayahnya yang ada potensi kekeringan untuk segera di bersurat kepada kami. Nanti kita tidak lanjut untuk alokasi dropping air bersihnya. Sudah ada pemetaan Pak Zuna Merah mana saja yang akan potensi kekeringan? Kalau itu sudah ada. Cuman kan pergembangan dari waktu ke waktu kan tentunya beda. Kita masih mau memperbarui itu. Untuk yang tahun ini maksud saya. Kalau ada mungkin pemetaan kami tahun kemarin, ada bedanya kan yang lebih tahu Pak Caman Tunggal Wilayahnya, terutama desa, supaya segera mengusurkan kepada kami. Erwin menambahkan pihaknya kini juga tengah memetakkan sejumlah desa yang kerap menjadi langganan krisis air bersih di musim kemarau. Hal tersebut mengingat puncak musim kemarau basah seperti saat ini, pemetaan wilayah desa terdampak kekeringan juga akan berubah dari tahun sebelumnya. Edwin Aji, JTV Pacitan.